Framing aman, lighting aman, intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman supermainan, kembali lagi di channel saya, Wastu Aji Buat yang belum tau, di channel ini saya akan ngebahas banyak hal tentang toys photography Mulai dari gear, kamera, lensa, lighting, dan segala macem yang biasa saya pake buat motret mainan Juga tips, trik, tutorial shooting, dan editing foto mainan Jadi, kalau kamu punya hobi yang sama dengan saya Atau berniat pengen mendalam mitos fotografi Langsung aja, subscribe Nah, beberapa waktu yang lalu, saya ngepost foto di instagram dan beberapa grup sosial media lainnya Di foto itu, nunjukin bagi latir yang lagi terbang Dengan background langit dan awan khas rumah Andy di film Toy Story Dan emang, saya kasih efek seakan-akan si bassnya keluar dari layar Setelah itu, responnya macem-macem Banyak yang bilang, kalau fotonya keliatan clean banget Ada juga yang bilang, kalau fotonya jadi kayak hasil renderan 3D Akhirnya saya mikir, mungkin menarik juga, kalau bikin video tentang gimana cara saya bikin foto yang clean dan keliatan kayak hasil renderan 3D So, mari kita bahas Hal yang pertama, pengen saya bahas disini adalah fokus Dan kalau kita bahas fokus, pasti nyambungnya sama depth of field atau ruang ketajaman Nah, karena yang kita potret adalah mainan yang ukurannya kecil Otomatis, kalau pakai aperture yang lebar atau f angka kecil Misal f1.4, f1.8, f2.8 Maka ruang ketajaman fotonya bakal tipis banget Atau bahasa kerennya shallow depth of field Alias banyak blur atau bokehnya Dan jujur, saya agak kurang suka motret mainan kalau terlalu banyak blurnya Karena itu bikin foto kita jadi keliatan gak detail atau gak tajam Makanya, saya hampir selalu pakai aperture sempit atau f angka besar Yaitu f4, f5.6, f8, bahkan sampai 11 kalau emang perlu Tapi masalahnya, saking kecilnya model yang kita foto Mau pakai f2.2 pun kadang gak semua bagian dari mainannya tajam Malah, kalau pakai f angka terlalu gede Bikin kualitas fotonya jadi kurang bagus Atau sering disebut dengan difraksi Nah, buat mengatasi agar dapat depth of field yang luas Tapi kualitas fotonya tetap bagus Saya sering pakai teknik yang namanya focus stacking Mungkin ada yang udah ngerti tentang focus stacking Tapi bagi yang belum, saya jelasin dikit Intinya focus stacking itu kita ambil beberapa foto Dengan frame yang sama, tapi dengan titik fokus yang beda-beda Atau digeser-geser Jadi ingat, posisi framenya harus sama persis Gak boleh geser atau berubah Makanya harus pakai tripod dan usahain pakai remote shutter Biar lebih jelas, langsung kita cobain aja nanti Let's go! Nah, kita udah siap dengan set fotonya nih Si bus udah saya posein Terbang dibantu sama kawat yang dipasang di boom stand Di sini saya pakai kamera Sony A6400 Lensanya Sony Cell 35mm f1.8 Settingan kameranya f8, ISO 200 Dan shutter speed 0,6 detik Nah, sekarang lightingnya Untuk flashnya, saya pakai Godox V860 Mach 2 Dipasang ke softbox 80cm plus grid di arah jam 4 Buat rim lightnya, saya pakai 1 Godox TT600 plus mini softbox arah jam 10 Dan 1 Godox TT600 lagi plus mini softbox juga arah jam 2 Gak lupa di bawah si bus, saya simpen polyfoam putih sebagai reflektor Buat pengaturan flashnya, saya pakai trigger Godox X2T Untuk main lightnya, saya pakai power 1x4 Ya, lumayan gede Karena di sini, saya pakai softbox yang ukurannya gede juga Buat rim lightnya, saya pakai power 1x64 di kedua flashnya Nah, buat backgroundnya, saya pakai layar komputer Dan ini gambarnya saya bikin sendiri di Adobe Photoshop Biar kualitas gambarnya bagus dan gak pecah Oh iya, kayak yang tadi saya udah bilang Harus pakai tripod dan usahain pakai remote shutter Atau kalau gak ada remote shutter Bisa diakalin dengan nge-set self timer pada kamera kalian Nah, lanjut bahas tentang focus stacking Pertama, set mode focus ke manual Jadi, kita cari fokusnya dengan puter-puter ring focus pada lensanya Nah, biar mindah-mindah fokusnya jadi lebih presisi Saya biasanya pakai lakban kertas Yang udah ditandain pakai spidol dan penggaris Jadi, kita tinggal ikutin tanda itu Buat tempatin si titik fokus tadi Nah, semua alat dan bahan udah siap Yuk, kita lanjut Jepret-jepret Nah, setelah kita dapat beberapa foto Yang tadi udah kita ambil Langsung kita lanjut ke editing di Adobe Photoshop Pertama, kita klik file Script Load files into stack Browse Nah, tinggal pilih foto-foto yang tadi udah saya ambil Klik OK Jangan lupa contreng attempt to automatically align search images Setelah semua gambarnya kebuka Pilih semua layer pakai CTRL-ALT-A Terus edit Auto-blend layers Pilih yang stack images dan contreng seamless tones and colors Nah, nanti si Photoshopnya akan loading beberapa saat Proses fokus stakingnya udah beres Nih, kita bandingin hasil foto tanpa staking dengan yang udah di-staking Depth of field-nya jadi lebih luas kan Tapi emang, kadang-kadang hasil fokus stakingnya gak sepenuhnya sempurna Kadang ada bagian-bagian yang miss kayak ngeblur gitu Bisa jadi karena kita ambil fotonya emang ngeblur Bisa jadi gak sangat-sangat kegeser pas motret Atau mungkin proses dari software-nya yang emang kurang sempurna Tapi gak apa-apa, bisa kita akalin secara manual Setelah fokus stakingnya beres Kita lanjut ke bagian kedua Yang biasanya saya sebut cleaning and fixing Yaitu membersihkan bagian-bagian yang kotor Entah itu debu atau scratch pada mainan kita Dan karena si bus ini adalah model kit Jadi masih ada beberapa nab marks yang tersisa bekas pemasangan Di sini juga nanti kita akan menghapus kawat yang tadi dipake Buat ngegantung si bus biar keliatan terbang Dan inget, jangan lupa berusaha buat sateliti mungkin Jangan sampai ada bagian yang kelewat Biar fotonya jadi bener-bener clean Di tahap ini, saya biasa pake beberapa tools di photoshop Yaitu patch tool, clown stamp, dan brush tool Juga lasso tool dan pen tool kalo butuh selection Biar videonya gak jadi terlalu panjang Di bagian ini, saya cepetin aja ya Nah, setelah beres Step selanjutnya adalah Ngasih efek bar putih dan bayangan Jadi makin nguatin kalo si bus bener-bener keluar dari layar Buat bikin bar putih, saya pake rectangle tool Yang kemudian di fill pake warna putih Terus dimasking di beberapa bagian Biar gak nutupin si busnya Setelah itu, saya bikin shadownya pake pen tool Jangan lupa dikasih gradient sama gaussian blur dikit Biar lebih natural Ada yang hampir kelewat Bus saya, tombol di dadanya belum sempet diwarnain Jadi saya kasih warnanya di photoshop pake hue and saturation Juga ngasih sedikit warna pink di pipi si bus biar keliatan lebih hidup Pake brush tool di layer yang modenya multiply Terakhir, ngasih efek glow Dan nyalain lampu pada sayap si bus Pake brush tool juga Tapi di layer yang modenya screen Nah, kalo semuanya udah beres Tinggal kita save Dan kemudian lanjut ke Adobe Lightroom buat editing akhir Disini saya gak banyak edit Cuma otak-atik white balance Naikin exposure dikit Ubah shadows Whites Dan blacks Naikin clarity dikit Terakhir, ngasih vibrance Dan beres Export deh Terakhir, buka lagi di photoshop Buat ngasih watermark Biasanya sih, saya ngasih watermark di Lightroom Tapi karena posisi watermark yang sekarang ini agak nyeleneh Maka buat kali ini Saya kasih watermarknya di photoshop aja Setelah semua prosesnya beres Jadi hasil akhirnya kayak gini Nah, itulah sedikit sharing saya Tentang gimana caranya bikin foto yang clean Dan kayak gambar hasil rendering 3D Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian Dan yang kemarin sempat nanya-nanya Dan semoga bisa bermanfaat Like video ini Kalau kalian suka Subscribe channel ini Kalau kalian pengen lihat konten-konten saya yang berikutnya Yang mau kasih saran Kritik Pertanyaan atau request Tentang topik di video berikutnya Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kisah Kisah Terima kasih Terima kasih.